Sejumlah persiapan telah dilakukan menjelang kedatangan Presiden Arei Jokowi-Dodo atau Jokowi. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten telah meninjau kesiapan dan keamanan lokasi dari Simpang Randu hingga Rumbia. Sejumlah ruas jalan juga mendadak mulai dikerjakan kontraktor menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di Kampung Swasti Kebuana, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah tepatnya di lapangan Merdeka Swasti Kebuana dipersiapkan untuk transit Jokowi setibanya di Lampung Tengah. Sejumlah geladiresik juga sudah dilakukan dari lapangan hingga ke jalan untuk simulasi penyambutan Jokowi. Pasukan pengamanan Presiden atau Pasma Pres juga sudah bersiaga dari tanggal 2 Mei hingga hari ini. Pada Jumat Basuk juga, ruas jalan utama Lintas Timur Lampung Tengah akan ditutup dari pukul 10 WIB hingga 17 WIB. Kepala Kampung Swasti Kebuana Imetrim Bawa mengatakan, Kampungnya disiapkan untuk lokasi transit Jokowi meninjau jalan. Aparat kampung disiapkan untuk membersihkan lingkungan lapangan dan pinggir jalan sejak tanggal ke-3 Mei ke-2023. Saya mendapat kabar hari Rabu bahwa lapangan Swasti Kebuana jati lokasi transit Pak Jokowi meninjau jalan menuju Rumbia. Katanya, menurutnya, Jokowi kemungkinan akan meninjau jalan hingga depan pom bensin Sido Binangun, kecamatan Rumbia. Jalan yang sempat viral berada di ruas seputih banyak menuju Rumbia itu merupakan titik terparah. Dengan harapan, masyarakat setempat dapat merasakan kembali jalan yang sudah puluhan tahun terabaikan tersebut. Semoga dengan datangnya Presiden Jokowi ke kampung kami, jalan yang rusak dan memakan banyak korban akan berubah jati mulus lagi. Ujarnya kepada Tribun Lampung, Kamis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!